Selain Rizky Dwi, Arema pinjamkan 3 pemain lokal lainnya Selain Rizky Dwi, manajemen Arema pinjamkan 3 pemain lokal lainnya di bursa transfer pemain kali ini, rencana itu diungkapkan W.E.B. Andreas Sebelumnya, Rizky Dwi yang menyisakan kontrak satu musim di Arema sudah resmi diperkenalkan Borneo FC, back sayap kanan asal Jember itu dilepas dengan status pemain pinjaman. Rizky bukan satu-satunya pemain Arema yang dilepas dengan skema peminjaman, ada pula Ahmad Bustomi, Iman Budi Hernandi, dan Ivanul Alam yang juga masih punya kontrak di squad Singo Edan. Meskipun dia pemain yang saya datangkan di paru musim kemarin seperti Bustomi dan Iman, kalau pelatih gak mau ya harus dilepas, nanti mereka akan kita pinjamkan, kata W.E.B. W.E.B. menegaskan, pemain-pemain yang dipinjamkan Arema itu sesuai dengan rekomendasi dari tim pelatih, kalau si pemain masih dibutuhkan tim, tentu akan dipertahankan untuk musim depan. Saya gak bisa memaksa pelatih, sekalipun itu pemain saya, tidak ada jaminan, keputusan semuanya ada di tangan pelatih, tandasnya. Rampungkan transfer back asal Mali Ichaka Diara Pemain asal Mali yang berposisi sebagai back tersebut mendarat di Malang pada Kamis, tanggal 25 Mei tahun 2023. Namun, Ichaka tak akan langsung bergabung dalam sesi latihan Arema FC, dia masih harus menjalani tes medis dan bertemu dengan manajemen tim Singo Edan lebih dulu. Hari ini ada yang mendarat, Ichaka Diara ditunggu saja. Kalau gabung latihannya menunggu tes medis dan duduk bersama dengan manajemen dulu, terang manajer Arema FC, WIEB Dwi Andreas. Sang manajer juga berpesan kepada supporter dan netizen di media sosial untuk bersabar, pasalnya, proses rekrutmen Arema FC musim ini berbeda dengan sebelumnya. Pemain asing yang bakal bergabung harus menjalani serangkaian proses lebih dulu sebelum mengikuti latihan. Banyak netizen yang bertanya tentang pemain asing kapan bergabung, musim ini, lebih detail mengenai tes medis, lanjutnya. Mantan Kiper Persija mengadu nasib di Arema FC Selain datangnya striker asing, Gustavo Almeida, ada satu nama lain yang mencuri perhatian dalam sesi latihan Arema FC di Stadion Gajayana, Malang Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023, yakni mantan Kiper Persija Jakarta, Adiki Lenzivio. Kendati ikut berlatih bersama Arema FC, Adiki Lenzivio belum menerima kontrak profesional dari tim berjulukan Singo Edan itu. Pelatih Arema, Joko Susilo mengaku jika saat ini timnya masih membutuhkan satu Kiper tambahan, karena mereka masih mengontrak Teguh Amiruddin dan Diki Agung Setiawan. Ya tadi ada Adiki, dia untuk melapisi Kiper kami karena sebelumnya hanya ada dua pemain, jawabnya. Meski demikian, peluang Kiper 30 tahun itu untuk direkrut sangat besar karena kualitasnya sudah diketahui tim pelatih Arema FC, apalagi musim lalu dia membela PSMS Medan. Di Arema, ada pelatih dan manajer yang musim lalu juga bekerja sama di PSMS, yakni pelatih Iputu Gede Sui Santoso dan manajer tim, Wiebidwi Andreas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.